Pemirsa, tiga minggu jelang pemilu Jokowi mengatakan Presiden boleh memihak dan kampanye. Pernyataan ini disampaikan saat bersama Menhan, Prabowo Subianto juga merupakan capres nomor urut dua. Bagaimana dengan independensi seorang pejabat publik saat tengah mengemban amanat rakyat? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan analis politik Ray Rangkuti. Selamat sore Bang Ray. Sore. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Jika Anda kemudian mencermati serangkaian pernyataan Pak Jokowi yang sudah kita tayangkan sebelumnya, begitu itu kan jelas betul ya, antara yang tadinya dikatakan harus semuanya netral, tiba-tiba yang terakhir kita mendengar pagi tadi tepatnya mengatakan bahwa mungkin dalam konteks kehidupan berdemokrasi di Indonesia untuk pertama kalinya kita mendengar penyataan seorang Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden boleh kampanye, boleh memihak. Apa sebenarnya yang terjadi Bang Ray? Apa yang mendasari penyataan dari Pak Jokowi pagi tadi? Oke, kalau dilihat dari apa yang terjadi Pak Jokowi itu kan sebenarnya tidak ada yang baru. Ini kan beliau ini konsisten untuk tidak konsisten dengan apa yang diucapkan kan? Terus ingat mengejutkan. Kalau beliau mengatakan A hari ini besok lalu bertindak B kan bukan sesuatu yang mengejutkan lagi bagi kita kan gitu. Jadi Anda mengatakan memang ada perubahan sikap ya Bang Ray? Jadi ada perubahan sikap ya? Enggak, beliau tidak berubah sikap, beliau konsisten untuk tidak konsisten gitu loh. Nah itu kan yang beliau itu konsisten untuk tidak konsisten. Nah ketidak konsisten yang itu adalah yang konsisten bagi Pak Jokowi. Kalau dia mengatakan hari ini A, besok dia bertindak B, itu konsisten namanya. Nah kemarin beliau mengatakan saya mau independen, hari ini mau mengatakan, tidak ada salahnya dong Presiden mau terlibat kampanye. Nah itu artinya beliau konsisten untuk tidak konsisten gitu. Lalu apa pemincunya kemudian untuk mengatakan hal seperti itu? Kemudian kita melihat di sampingnya ada Pak Prabowo Subianto, yang juga merupakan capres dari pasal nomor urut 2. Saya kira saya pernah di Metro juga menyampaikan ya, ada lima indikator yang menyeratkan bahwa ada kemacetan istilah saya, elektabilitas dari 02, dan kemacetan itu tidak bisa diurai oleh siapapun, kecuali dengan melibatkan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi sebagai presiden, Pak Jokowi sebagai ayah dari seorang cawapres yang sedang berlagak pada Pilpres 2024 ini gitu. Dan saya juga mengatakan bahwa kalau sampai pertengahan Januari, kemacetan elektabilitas itu tetap begitu, tidak ada yang bisa mengurainya, besar kemungkinan Pak Jokowi akan mendeklarasi bahwa beliau mendukung secara terbuka salah satu paslon dari tiga paslon calon presiden, wakil presiden 2024 ini gitu. Dan hari ini beliau menyeratkan itu, menyeratkan bahwa beliau akan mendukung salah satu paslon dari sekian banyak paslon itu, dari tiga paslon itu gitu ya. Dan itu sebetulnya seperti yang saya sebutkan, menyeratkan memang kemungkinan ada kemacetan elektabilitas, khususnya dari pasangan 02. Oke, lalu kemudian ketika ada pernyataan seperti itu, apakah itu bisa dianggap sebagai deklarasi secara terbuka terhadap salah satu paslon? Ya, ini semi terbuka lah menurut saya. Meskipun sebetulnya tanpa pengucapan itu pun, kita semua sudah melihat tanda-tanda yang cukup kuat, yang menunjukkan bahwa beliau punya kecenderungan yang kuat untuk berada di posisi 02 gitu ya. Jadi, tapi ya seperti biasanya di masyarakat kita itu selalu perlu ada ucapan ya. Nah, tinggal sekarang sebetulnya secara formal ucapan itu disampaikan oleh beliau atau beliau hadir di dalam acara yang disebut sebagai acara kampanye lah gitu. Nah, itu menurut saya macam deklarasi formal bahwa beliau terlibat di dalam pemenangan salah satu paslon. Kita tunggu saja kapan waktunya itu gitu. Oke, akan sampai dengan sejauh itu. Anda melihatnya akan sampai dengan sejauh itu? Wujud atau tindak lanjut dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi pagi tadi ini akan seperti apa gitu wujudnya? Akan mengikuti kampanye, akan hadir secara fisik gitu, akan mengendor salah satu paslon gitu, akan sampai dengan sejauh itu? Saya kira semua acara akan dilakukan ya, selama acara itu sesuai dengan aturan gitu. Misalnya ya hadir bahkan dari juru kampanye bagi beliau, sangat mungkin itu. Pak Jokowi hadir di, sekarang ini kan masanya kampanye akbar ya, jadi beliau mungkin akan datang untuk memberikan speech ya, nggak panjang-panjang sih, setengah jam aja cukup, itu pun mungkin sudah panjang. Tapi yang memberikan pandangan yang kuat kepada masyarakat bahwa Pak Jokowi berada di pentas kampanye atau kampanye akbar yang dilakukan oleh 02. Saya kira sih itu yang paling besar efeknya, kalau cuma sekedar-sekedar tempel lagi, tempel lagi itu sudah terlalu umum. Seperti yang terjadi pada hari ini kan, nempel aja, nempel begitu itu sudah terlalu umum. Sudah orang melihatnya juga sudah susah. Apakah ini dalam kerangka jabatannya sebagai kepala negara? Dan Pak Prabowo itu sebagai menteri? Atau dalam kerangka mempromosikan Pak Prabowo? Artinya maksud saya, pola yang seperti ini nggak terlalu lagi kuat untuk menaikkan elektabilitas yang diinginkan oleh beliau. Oleh karena itu, jalan yang tersedia menurut saya adalah ya itu tadi, hadir di mimbar kampanye akbar ini. Tidak jelas untuk siapa? Mau diperjelas untuk apa? Untuk siapa kira-kira kemudian kejelasan ini dibutuhkan? Saya kira sudah hampir 80 persen untuk 02 ya. Nah, untuk tujuan apa? Nggak ada lain kecuali untuk mendongkrak elektabilitas dari 02. Karena kan kalau kita melihat di survei itu kan disebutkan masih tinggi undecided voters. Kemarin, lembaga surup yang menyebut 15, 16 undecided voters ya. Dan mereka ini kan umumnya adalah pemilih yang ragu-ragu ya. Apakah akan memilih Pak Prabowo atau memilih paslon yang lain. Dalam hal ini mungkin Ganjar. Karena saya kira Ganjar juga sekarang sudah mulai merebut pemilihnya Pak Prabowo selama ini. Meskipun atau pemilihnya, atau pensnya Pak Jokowi yang masih menunda ya untuk mendeklarasikan dukungannya gitu. Nah, dengan asosiasi yang makin kuat Pak Prabowo terhadap kelanjutan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi kelihatan membuat suara Pak Prabowo itu nggak tertahan. Nah, dalam konteks itulah ya Pak Jokowi harus mendeklarasikan bahwa ibaratnya beliau lebih percaya kepada Pak Prabowo untuk melanjutkan pembangunan ini ketimbang kepada calon-calon yang lain gitu. Ya, artinya ini kejelasan yang dibutuhkan oleh Anda sempat menyinggung soal loyalis Pak Jokowi yang sampai dengan sekarang itu mungkin masih belum mendapatkan sinyal yang jelas begitu. Artinya endorsement dari Jokowi ini akan kemana? Apakah ke paston nomor urut 02 atau nomor urut 03? Itu yang Anda sampaikan? Jadi belum sepenuhnya semuanya itu migrasi ke Prabowo-Gibran? Ya, endorsement itu menurut saya pola yang sudah terlalu sering dilakukan dan kemampuan untuk mendongkar elektrisi janji sudah jauh berkurang begitu. Makanya harus dibuat pola baru. Pola yang lebih dramatik, yang lebih pulgar lah begitu ya. Ya, itu ya hadir di arena kampanye akmernya Pak Prabowo gitu. Bila mungkin speech setengah jam atau seperempat jam sudah selesai itu memberikan kesan yang makin kuat gitu. Nah, itu yang formal ya. Itu yang maksud saya ya. Yang informal ya kita nggak tahu seperti apa. Nanti ya kita lihat aja seperti apa yang dilakukan. Tapi kalau bicara yang formalnya, yang umumnya ya kemungkinannya akan begitu dilakukan gitu. Oke. Dalam konteks kehidupan berdemokrasi, begitu kalau kita bicara soal aturan, Presiden juga mengatakan aturannya sebenarnya diperbolehkan, ada aturan yang memperbolehkan, begitu ya. Tapi kalau kita melihat, ini kan dalam rentetan peristiwa, misalnya kemarin Pak Mahfud Nd yang sempat menyinggung niatnya untuk mundur, untuk memberikan contoh baik, supaya tidak ada konflik kepentingan soal penggunaan fasilitas negara dan lain sebagainya. Bahwa kemudian kita nanti melihat akan ada seorang Presiden, walaupun harusnya mengambil cuti terlebih dahulu untuk bisa ikut kampanye dan memberikan endorsement terhadap salah satu paspon, bagaimana kemudian mendefinisikan netralitas begitu dalam konteks berdemokrasi di Indonesia. Perbandingannya misalnya dengan ada yang menyebut-yebut soal demokrasi di Amerika, di mana kemudian Presiden di sana juga boleh begitu mengendorse misalnya yang dilakukan oleh Obama terhadap Hillary Clinton, Joe Biden. Tapi apa perbedaan mendasarnya kalau begitu Bang Reh? Perbedaan mendasarnya itu adalah ketika beliau mendeklarasikan dirinya sebagai warga biasa dan bukan sebagai Presiden. Di pemilih itu bisa dibedakan antara beliau sebagai Presiden dan beliau sebagai warga negara. Beliau sebagai Presiden dalam kondisi tidak cuti, tapi beliau sebagai warga negara biasa, beliau dalam kondisi cuti. Nah oleh karena itulah penting pernyataan cuti itu, kalau beliau mau terlibat di dalam, katakanlah ya kampanye yang dilakukan oleh Paslon. Cuti satu hari, ya lalu melakukan apapun yang mungkin dilakukan oleh warga negara biasa. Tidak ada masalah gitu. Selama beliau menyampaikan surat cutinya kepada KPU. Yang susah bagi kita itu kan adalah situasi yang seperti sekarang, agak samar-samar. Apakah beliau sedang menjabat sebagai kepala pemerintahan atau beliau sebagai warga negara gitu ya. Misalnya ketika mengomentari soal teknik bertanya dari Paslon 01 ke Paslon 02, yang dianggap oleh beliau itu menyerang personal gitu ya. Nah lalu beliau juga menilai tidak ada unsur pendidikan di dalam debat yang dilakukan pada debat ketiga kemarin. Beliau mengomentari itu dalam posisinya sebagai presiden. Itu kan sebenarnya tidak baik gitu ya. Termasuk hari ini menurut saya ketika beliau mengomentari soal kewenangan haknya untuk ikut terlibat di dalam kampanye, tapi di belakang beliau itu ada salah satu Paslon. Nah itu juga samar-samar gitu. Nah apakah beliau berbicara itu sebagai warga negara umumnya atau beliau berbicara sebagai presiden, sebagai kepala pemerintahan. Tapi kalau beliau berbicara sebagai kepala negara ataupun kepala pemerintahan, bahwa ya materi yang begini tidak disampaikan di mana di belakangnya salah satu Paslon. Itu artinya tidak adil. Cuma satu Paslon saja yang hadir, Paslon yang lain tidak adil. Kalau mau diucapkan ya ada tiga-tiga Paslonnya misalnya begitu. Nah ini yang saya sebut sebagai samar-samar. Sebetulnya lebih banyak pada tingkat tertentu yang samar-samar ini membuat kita jadi repot ya. Dan mungkin lebih banyak juga muterannya karena kita harus terus-menerus bertengkar soal apakah ini boleh atau tidak boleh. Karena beliau sebagai presiden macam-macam, kenyataannya ada tindakan-tindakan yang cenderung untuk mempromosikan salah satu Paslon. Ada jemari yang diangkut dengan jemari yang menunjukkan nomor Paslon tertentu. Misalnya begitu. Nah makanya kalau beliau terbuka, menyatakan saya mendukung, saya cuti, oke gitu tinggal kita berlakukan hukum Pemilu. Nah hukum Pemilu itu ya kalau beliau cuti, tidak boleh menggunakan fasilitas negara, dan seterusnya-seterusnya itu gitu. Itu dalam posisi beliau sebagai kewandaan negara biasa. Pengamanan masih melekat, kecuali fasilitas negara. Ya tentu, karena beliau kan kepala negara. Yang cuti itu kan sebagai kepala pemerintahan. Ya, perangkat kekuasaan lain, apakah bisa membedakan? Apakah seorang Jokowi sedang cuti? Apakah sebagai presiden, atau sebagai warga negara biasa? Apakah kemudian cutinya ini harus diumumkan secara terbuka? Untuk kemudian orang bisa membedakan? Akan seperti apa kerumitan yang dihadapi? Sulit untuk menarik garis kebatas bukan? Sorry, kalau teknis cuti itu sudah diatur oleh undang-undang ya. Misalnya kalau mau cuti, harus terlebih dahulu menyampaikan surat cuti tujuh hari sebelum hari cuti itu dilakukan gitu. Ada itu permisnya. Oke. Oke, teknisnya seperti itu, tapi perangkat kekuasaan yang lain, apakah, seperti apa implikasinya? Apakah mereka bisa membedakan ketika kita sekarang bicara soal bagaimana melaksanakan pemilu yang bebas, adil, dan jujur begitu? Ini ke depannya akan seperti apa terhadap pelaksanaan pemilu sendiri? Mestinya tidak. Pokoknya beliau selama tidak cuti, beliau presiden. Dan kalau presiden wajib netral. Sederhana itu melihatnya. Kecuali ya beliau sudah melampirkan surat cutinya, ya beliau sebagai warga negara. Beliau boleh berkampanye untuk siapapun, silakan. Tapi selama beliau tidak cuti, selama itulah beliau sebagai presiden. Dan selama itu beliau tidak boleh, ya, terlibat urusan pemilu, pemilu pres, ya, apalagi promosion orang, ya, apa kemudian, bahwa orang yang mengasosiasikan satu perlakuan yang tidak adil kepada peserta yang lain, gitu. Nah, itu semua bisa dikoreksi, itu mestinya, gitu. Nah, dalam hal inilah, menurut saya, yaitu bawah selu yang harus bekerja ekstra. Nah, misalnya peristiwa hari ini, jika mungkin dia dipanggil oleh Bawaslu, presidennya, dimitai keterangan. Apa maksudnya beliau, ya, menyampaikan haknya sebagai presiden untuk ikut kampanye, tapi di belakangnya cuma ada satu paslon, gitu, ya. Kenapa nggak disampaikan di tempat netral saja? Atau diundang semua-semua paslonnya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sebenarnya ada di Bawaslu. Nah, pertanyaannya Bawaslu perani apa nggak? Nah, itu harus ditanyakan ke Jalan Tamrim, tuh. Oke, iya, baik. Bang Re, yang terakhir, akankah ada sesuatu yang signifikan, gitu, dengan apa yang kemudian dilakukan, kita saksikan hari ini ada pernyataan secara gamblang oleh Jokowi, kemudian juga berencana misalnya nanti untuk memberikan endosman dan berkampanye. Gimana, gimana? Ya, artinya akan seperti apa dampaknya ketika kita melihat Jokowi akan turun gunung, dan kemudian Anda sendiri meyakini bahwa dibutuhkan seorang Jokowi untuk mengurai stagnannya perolehan suara dari salah satu paslon yang disurvei sampai dengan sejauh ini? Ya, semua peristiwa yang terjadi sampai hari ini menurut saya ya menurunkan kualitas demokrasi kita ya. Ini menurut saya pemilu paling buruk ya sejauh ini sepanjang sejarah pemilu reformasi. Tentu sangat disayangkan era terakhir dari kepimpinan Pak Jokowi yang secara gemilang ke-9 tahun memimpin Indonesia berakhir dengan mewariskan sebuah pemilu yang paling buruk dalam sejarah reformasi gitu. Saya sendiri sebetulnya agak sedih ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi masih punya waktu kok untuk meningkatkan kualitas demokrasi ini. Untuk tidak selalu tergoda ya pada kekuasaan dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi siapapun untuk berlaga tanpa beliau harus terlibat di dalam gitu. Saya menyambut beliau untuk terlibat secara terbuka kalau memang itu kelihatannya daripada diam-diam. Tapi kalau boleh memilih, saya sih memilih dan mendorong Pak Presiden lebih baik menjadi kepala negara ya yang mengayomi semua paslon daripada ikut-ikutan mendorong satu paslon tertentu. Tapi dukungan secara terbuka ini akan berimplikasi secara positif begitu terhadap paslon yang akan didukung. Saya tidak terlalu yakin juga sih saya hanya bicara soal terbukaan itu lebih baik sehingga kita tidak perlu lagi berdebat. Kita tahu Presiden lagi cuti bahwa beliau mengomentari ini-ini oh it's okay karena memang beliau lagi cuti begitu ya. Ketimbang seperti kejadian hari ini kan kita tidak tahu beliau ini sebagai sebagai apa mengumumkan hal itu karena di samping saat yang bersamaan di samping beliau itu ada salah satu paslon gitu. Satu putaran, dua putaran itu belum tentu juga ya? Masih belum terbaca? Sayang, keyakinan saya sih dua putaran. Oke, baik Bang Reh. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Halim. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang! Terima kasih telah bergabung bersama kami Terima kasih.